yo 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 mama lagi syuting mau ikut syuting gak waduh ditarik-tarik mau ikut syuting udah masuk kamar iya mau 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 syuting hai guys lagi berangkat masa lagi terima kasih udah memberi channel aku di video kali ini aku mau share ke kalian beberapa tips yang aku udah banyak utang ke kalian Ayo deh ngomong dek hai guys balik lagi bareng Mikaela Iya nih anaknya nggak mau bobo tapi sudah bobo terus bangun dia mau ikut tampil kali sama namanya ya jadi aku udah bikin contekan disini itu pertama aku mau bikin video tips mengatasi bayi demam jadi Mikaela ini kemarin tepat berusia 4 bulan nah itu tanggal 21 Mei nah apa namanya banyak yang nanya Kak Mikaela itu pernah demam atau enggak Mikaela pernah demam satu kali yaitu setelah imunisasi DPT kalau nggak salah DPT nggak sih yang 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 di sini DPT ya kalau nggak salah ya imunisasi kedua pokoknya dia demam nah jadi setelah diimunisasi jadi Mikaela ini anak puskesmas jadi diimunisasi puskesmas kemudian apa namanya malamnya itu dia udah mulai sore-sore dan menjelang malam itu dia udah mulai anget-anget sumur-sumur terus rewel mungkin badannya nggak enak kali ya kemudian itu buat termometer jadi waktu itu susternya bilang setelah udah mau pulang kan susternya bilang ibu suka apa bidan gitu gue lupa let's say bidannya bidannya bilang ibu udah punya termometer belum di rumah gua bilang belum nah jadilah ibu kalau udah punya bayi harus stand by yang yang namanya termometer baik itu digital maupun yang manual biasa Nah ya udah akhirnya gue langsung ke apotek untuk beli termometer gue beli termometer dan mereknya Omron yang digital gitu itu harganya 150 ribuan nah itu cuma 10 detik deh cepet tuh langsung taruh di keteknya si adek terus langsung kelihatan tuh berapa termometernya nah suhunya sikela itu 37,5 nah disarankan untuk minum obat nah kalau obat itu adalah opsi kesekian gue jadi untuk pertama-tama hasil tanya-tanya dokter hasil tanya-tanya temen yang dokter jadi gue konsultasi ke dokter gue yang konsultasi ke temen-temen gue yang dokter sama temen-temen gue yang udah punya anak ke ibu-ibu lain gitu kan ya akhirnya gue rangkum lah menjadi suatu ramuan Elva sendiri nah ketika dia udah sore-sore itu gue mandiin seperti biasa rutinitas biasa gue pijat-pijat pijat-pijatnya menggunakan apa namanya botanina yang apa namanya yang newborn oil itu ya gue baru punyanya yang itu harusnya mungkin kalau dia udah tiga bulan ke atas kayaknya ada yang buat beda usia deh tapi gue masih punya yang itu jadi gue pakai yang itu itu buat daya tahan imunnya dia kemudian tahap pertama ya adalah yang paling penting adalah make sure kalau bayimu itu nggak kekurangan cairan kalau kita panaskan disuruh minum air yang banyak nah karena dia tuh belum bisa minum air putih yang banyak jadi kita masih harus kasih susu baik ibu-ibu yang memberikan aksi berikanlah aksi secara maksimal baik ibu-ibu yang mempunyai bayi yang menggunakan sufor berikanlah sufor yang maksimal juga jadi sesering mungkin sebanyak mungkin gue tetep dijelin susu ke dia karena kan rewel jadi kadang juga agak-agak susah nangis-nangis nangis 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 resepnya ya sabar-sabar gak sabar gendong gantian sama papanya biar gak capek kasih susu terus dipeluk aja nah kemudian kalau misalnya dia juga masih panas gitu dekok aja badannya jadi skin to skin sama bayi kita itu penting banget skin to skin sama bayi kita kemudian jangan lupa pakaiin si eh ngeliatin mami ngomong gitu dek mami ngomong ke depan iya ngeliatin mami itu mau ngomong di depan nah jangan lupa pakaiin si bayi itu pakaian yang nyaman jadi jangan sampai dia kegerahan dan jangan juga sampai dia ke dinginan juga dia lagi suka ngecap-ngecap jadi bunyinya kayak gitu nah make sure juga suhu ruangan kamu itu juga gak terlalu panas dan gak lembab jadi eh buka jendelanya biar pertukaran udaranya bagus terus ke aku pakai kebetulan aku pakai aksi jadi aslinya juga jangan terlalu dingin dan jangan juga terlalu panas jadi senyaman mungkin gitu ya terus hindari membedong si bayi atau menyelimuti kalau ibu-ibu zaman dulu bukan ibu-ibu zaman dulu aku tuh emak gue ya emak gue tuh suka banget ngebedong-bedong anak gue kasian ke kedinginan itu kasian ke demam jadi diselimutin nah itu jangan jangan dikasih selimut malah maksudnya kegerahan nanti ya suhu badannya malah jadi meningkat nah kemudian eh tadi minum susu udah pakaian nyaman udah oh ya make sure suhu bayi tidurnya cukup karena pasti rewel jadi tidurin aja biar dia istirahat ya deh ya iya nah kemudian eh karena aku lagi keranjingan yang namanya essential oil di video sebelumnya kayaknya aku udah bilang kelaku keranjingan yang organik dan essential oil dan aku baru apa namanya baru-baru ini setelah punya bayi eh jangan dicongrok-congrok baru-baru ini setelah kalau punya bayi rajin pakai essential oil nah untuk si kela ini aku cari untuk mengatasi demam dia pas eh makanya jangan disobrok dong dede deh eh dia tuh abis minum susu terus masukin jari suka gede gitu kan udah tahu diulang lagi udah tahu diulang lagi iya ketawa ketawa anak mami nah pakai essential oil nah aku pakai essential oil yang living yang peppermint jadi karena dia masih bayi gitu kan ya waktu itu masih usia dua bulan jadi si kela ini aku pakein dicampur di dilute dulu pakai virgin oil gitu virgin coconut oil nah itu aku balurin di tulang pak kaki terus di dari tulang apa namanya tulang belakang dari atas ke bawah gitu kan di ketiak gitu kan ya iya nah aku balurin gitu ya sesering mungkin aku sih nggak bilang dua jam sekali karena gua nggak nggak cekatan juga gitu jadi kayak seinget gue kalau gua balurin gua balurin gua balurin gua balurin dan tidurnya dia bisa lebih minyak gitu ya kemudian eh kalau memang bayinya di termometer suhunya makin tinggi nah opsi paling terakhir gua ya baru kasih obat nah obatnya juga gue pakai paracetamol kalau kalau ibu progen kalau gua nggak salah itu lebih kenceng gitu ya lebih kenceng gitu lebih berat mungkin ya gua kalau salah-salah ngomong maaf ya tapi se-tanya-tanya gua sih sih kayaknya lebih baik kenapa sayang bosen apa namanya setanya-tanya gue lebih baik pakai paracetamol dulu nah si kela nih kemarin udah dikasih obat paracetamol sih nah si kela ini udah dirasapin paracetamol tapi akhirnya nggak gua pakai karena memang besok paginya si kela itu udah nggak panas lagi gitu jadi ya syukur puji Tuhan sih dia apa namanya recovernya cepet dan yang gua terapin juga yang gua terapin juga seperti yang gua sebutin tadi aja sih gitu jadi kalau gua rangkum sudah buat catet nih disini pertama jangan lupa minum susu pakeinnya nyaman cukup ruangannya nyaman pakeinnya nyaman terus jangan lupa skin to skin gitu sama ibunya sama bapaknya gitu ya terus juga aku pakai minyak yang living yang peppermint kemudian terakhir banget dan itu harus banget tanya dan diskusi sama dokternya apakah boleh atau ketentuannya doksiski itu harus banget bener menggunakan paracetamol atau ibuprofen gitu ya terus kalau memang bayi kamu dalam dua tiga hari memang turun turun apa namanya nggak turun turun panasnya wajib banget dibawa ke dokter ya supaya ditangani lebih lanjut apakah dehidrasi atau apa dibawa ke dokter oke so segitu dulu video dari Elva kalau kalian punya tip untuk mengatasi bayi demam yang lain silahkan komen di bawah supaya aku bisa share gitu komennya jadi nanti next kalau amit-amit sikit panas lagi bisa aku praktekin terus juga kalau kalian ada pertanyaan ada komen silahkan tinggal di bawah tinggalkan komen di bawah jangan lupa di like dan subscribe video ini sampai ketemu di video berikutnya dadah